Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrobbila'alamin Wala'aqibadu lilmuttaqin Wala'udwana illa'alad-dolimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du Khadrat al-mukhtar lamin poro kiai poro alim Sedoyo ingkang pantes kula takzimi ingkang kula bundi Barokah ilmi maw'iduh soho doa ibun Wabil khusus al-mukarrom bapak kiai haji muhammad yusuf hudori Sohibul ma'ad api tegarjo magelang Akhimal karim bapak kiai haji jakfar muhtar Dalas doyo poro kasebuan ingkang tuhu minulyo utaminipun bopo lurah Dalas doyo perangkat pamongipun ingkluurahan banyu urib Bapak-bapak penggurus ranting nahdutul ulama syuryatan watan fidyatan Ingkang dahat kinurmatan ibu-ibu penggurus muslimat Dalas doyo khadirin awal khadirut jamaah pengajian rohimakumullah Alhamdulillah monggo kula dereakan munjuk syukur Wonton ngarso allahu robi subhanahu wa ta'ala Ingkang kandi hidayah lan taufik ridolan inayah hipun Panjenan sedoylan kula ingkalu menikah sakit binanggian kandi wilujeng Sesarengan makempal ingk majri sulilmi ingk dalam rongko Menggeti maulidin nabi muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingk tahun menikah sewu kawanatus di kawangdoso hijriyah Kandi wilujeng tanwonton alangan satunggal punopo Ibu-ibu bapak-bapak ingkang kula hormati ingkang datminulio Bapak-bapak telatipun ingkang naminipun pengetan Sinawso menikah sampun pertengahan bodoh mulut Ingkang penting banyanan kula ngiling-ngiling dateng Riwayat besar tentang dohiripun kanjeng nabi Ingkang mujodakan Kelahiran seorang reformis Kelas dunyo ingkang merubah peradaban manusia Sangking alam jahiliyah Tumujuh wantening alam ilmiah islamiyah Ingkang ingkundi kelahiran ipun kanjeng nabi Ditunggu-tunggu oleh dunyo niki Milo kelahiran ipun kanjeng nabi Mbotenamung Peristiwa besar bagi kita umatnya Tapi juga bagi sejarah manusia dan kemanusiaan Para rawu ingkang lormati Ingkang dat minulya ingkang datkin lormatan Milo yang naliko semanten Manungso diparingi pituduh Sangking Allah Ta'ala lumantar Diutusipun para nabilan para rasul Ingkang dipunwiwiti Nabi Allah Adam alaihi salam Dipunpung kasih Junjungan kita onjeng nabi agung muhammad Sallallahu alaihi wasalam Sebagai khotamun nabihin Pungkasane poro nabi Tegesipun sakbak danipun kanjeng nabi Wis orawono wahyu nubuwah Orawono wahyu risalah malik Wahyu kenabian wis ditutup Wahyu kerosulan sampundipun pungkasi Sakbak danipun kanjeng nabi Diangkat datus nabilan Utusanipun Allah subhanahu wa ta'ala Milo Lajeng umat ingkang sugeng Sakbak danipun Periode nipun kanjeng nabi Niki wis ora dipimpin poro nabi Neng dipimpin poro pewaris Pewarisipun poro nabi Kandisabdo pengantikanipun jeng nabi Alau ulama'u warosatul ambiyai Poro ulama' iku pewaris pewarisi poro nabi Ulama' niku makna nipun Piro-piro wong pinter sing mumpuni Wong pinter niku Alim Pinter pidato Pinter moco kitab Pinter dalil Mungkin bisa pinter ngapusi Ibarat Diwong pinter Neng naik ulama' niku seka mufrot alimun Ani cendek lime sing dobo Alimun makna nipun pinter kang mumpuni Coro nera ngaki isi ni quran niku wong pancen Nen nge ngaji tafsir Saoran-oran yang nang pesantren Niku katam jalalen Kuntur seka pesantren Mesti ndui kitab Tafsir Atobari Tafsir Ibnu Khasir Kafsir Tontowi Lan sana-sana sipun Yan rangakan tentang muatan ipun hadis Minimal wis ap wis katam Ha soheh al-bukhari Niku standar pondok salafiyah Tekan dalem mengembangkan tuku kitab Menopo soheh muslim Soheh tirmidhi Soheh abu dawud Sak sahrah-sahrahipun Yan rangake fikih Merangake hukum Pancen ngerti Kok idah-kok idahipun Sebab ngaji usulul fikhi Usulul kalam Poro ulama Mempelajari ilmu Ingkang magayutan kalian Fekih Ngejobo ngaji asbabu nuzul Yang ngerti-ngerti Tentang nasih manso Lansak panunggalanipun Panjen ceklane Kitab-kitab hasil Ije tiha di poro Muja'ah tahid mutlak Inji meniko Katos kitab-kitab Ipun Poro ulama salaf Milo mumpuni Yang upo menerangake Tenang rapal makno Seko quran Seko hadis Saking kitab-kitab Poro ulama Panjen ilmu Alatiniku Mencukupi Yawis ngaji ilmu Fasokah Gini kumagengkali ilmu Nahbu Ilmu sorof Yaw ngaji balaguh Yang ngang meliputi Ilmu bayan Ilmu badai Ilmu ma'ani Ilmu usulub Ngilmu arut Yaw mempelajari Ilmu falsafah Wujuti pun Ilmu mantek Logika Retorika Lansane sanesipun Sehingga tidak diragukan lagi Kemampuan kapasitas Ilmu Nipun Nikulah Wong alim Wong sing Mumpuni Dari sisi Keilmuan Terlakuni Jejuk Sesuai kalian Kemampuan Ilmiah Ipun Kronenek Wong pinter Nengkok Orawat Dinang Gusti Allah Jenengan Aqil Wong Cerdas Utawa Cendekiawan Bukan Cendekiawan Tetapi Ulama Krono Cendekiawan Nenekos Saget Ugi Dari Saka Wong Sing Pinter Pinter Mumpuni Dari Berbagai Disiplin Ilmu Ning Oraku Dutakwa Ing Gusti Allah Nenek Ulama Niku Gejobo Pinter Tur Mumpuni Secorong Ilmu Tambah Anggin Ipun Ajrih Dateng Allah Nama Yahshallaha Min Ibadihil Ulama Anggin Mestini Porokawul Kawulani Allah Ta'alasing Paling Wediing Allah Iyok Iku Sekok Kalangan Ngulama Niku Nas Stempel Dogmatis Statis Sangking Al-Quran Mulgari Al-Quran Langsung Al-Quran Nul-Karim Diakui Al-Quran Nul-Karim Diakui Allah Tidak Ketika Pintu Cintu Cintu Tentu cetera Lagi Tentu Dalam Kita Diakui Tentu Cintu Tentu 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 wiridhani ajak rosopo wai apik wongi ning budu ini jangkanya wong ahli ngibadah ning temen ora-ora pinter ning temen namini pun abid ini wong sing okeh ngibadai la ulama menikah kriteriannya kalih gejoko ahli ngibadah kaping kalihipun ugi panceng ahli ilmu ini jangkanya jangan lupa klera klera ini jangkanya alamati ngulamak singkoyong ngopong kadang-kadang jangkanya wong singk bener-bener ngalim ngonon kemahura patek tertarik ini nek karu wong singk perejengin kurodo semi-semi ngartis mutan ibu jangkoyong ngopong singkoyong ngatur ini jangkanya jangkanya kiyayak yang panjang ini jangkanya ini jangkanya kiyayak ini jangkanya ketotar ketotar ngurang-ngurang ilo ilo kadang seuratus barang orang yang kita hormati terkecoh kalian sebuah popularitas tentang nama diantara sekian banyak sohabat nabi diakui di kanjeng nabi ini sayiduna abu bakrin asidik sayiduna abu bakar ini kanjeng nabi ini berhalangan nabi ini ampuwa kaya apa kanjeng nabi ini kan jalan manusia tetapi arodul basyariyah ya kagungan garwo, ya peputro, ya kerja kanjeng nabi ini ku yodahar, ya ngunjuk, ya gerah yang ada yang mau ngomongsa ini awak dong orang mayar ini ku cari ini orang banyurib yang ada di daerah mungseng bumen yang ada di daerah munggah yang ada di daerah magelangan yang ada di susu, ya ingin kering tadi mungkin orang yang ada di daerah ini kubatkan orang yang hemat dagingnya ini orang yang masuk angin itu juga kering di daerah temanggung rodo ngulon mereka meriang ini ini orang yang ada di rumah kalo ini seperti Ramayar ini di kanjeng nabi ini mereka yang berhormati itu seperti Ramayar yang berhalangan rawah di masjid pasti dan bisa dipastikan sehingga ditunjuk supaya mimpin sholat jamaah Niki mesti Abu Bakar as-shiddiq radiyallahu ta'ala anhu kenapa tidak memilih Abu Musa al-asy'ari sehingga apal Qur'an turkori ipun kanjeng Nabi suara ini saingan karena Mas Afif Niki mau ngantik Sayyidina Abu Musa di para bitirin jeng Rasul Abu Musa awak mukwi sulingi Sayyidina Daud alaihi salam Nabi Daud ini nabisin suara ini apik suara ini nyaring dan seorang penyair mulaki tapi pun berbentuk kidungan dalam bahasa Ibran ini pun mazmur bahasa Arabi zabur mulai berbentuk nyanyian-nyanyian mulai orang mubalek kok sehingga nyanyi-nyanyi maksudnya ya orang apa-apa maksudnya Romayu Ramah maksudnya panjang bakatnya lipat Nabi Daud itu nabisin apik suara ini dan seorang bakdusya Arak ini mulai wahyu yang bernama zabur berbentuk tembangan-tembangan maksudnya Nabi Musa ngantik di para bitirin jauh sulingi Nabi Daud alaihi salam sangking Nabi Eswar ini kanjeng Nabi dong berhalangan rawu wonton masjid yang ditunjuk dari badal imam bukan Abu Musa yang gali-gali suara ini sing apal Al-Qur'an ningsing ditunjuk Sayyiduna Abu Bakar Asidih nah apa ke orang milih panjang ini pun imam ibn Abbas kamu kok abdullah bin Abbas ini ku juru tafsir ini pun korosok abad tafsir al-jamal ini ku kumpulannya asbabu nuzulan tafsiran tafsir ini pun Sayyidina abdullah bin Abbas ingkang panjang ahli dateng asbabu nuzul kok bukan beliau sing ahli tafsir nah apa sing dipilih ke orang Sayyidina Ali ingkang seorang nuha ahli nahmu nanti Al-Qur'an ini ku dikai titik nanti Al-Qur'an ini ku lurus neng titik telun duwur nanti berendil berendil titik telun duwur siin nanti orang nanti titik eh siin nanti Sayyidina Ali ngantek nanti nyiworo a coret duwur jadi fathah nyiworo i coret ngisor jadi kasroh nyiworo u koyo ongkosongol jeneng aneh domah ini Sayyidina Ali kan mahir kenapa bukan Sayyidina Ali yang ditunjuk untuk menjadi badal wakili kan jeneng nabi kok ora sing ahli nahmu kok ora sing apal Qur'an kok ora sing ahli hadis sebagai juru dalil hadis sohabat abi huroiro hafal 50.000 hadis ning jeneng nabi nek dong milih wakil supoyong imami jeneng nabi ora butuh wong pinter dalil ora butuh wong sing apal Qur'an ora butuh wong ahli ngerapal makno kan jeneng nabi tidak menunjuk orang sing galik-galik suarane ning digulei sing paling padang atini mulai nabi pun seorang ulama seorang kiai nikimboten sekadar dipandang dari kapasitas ilmu nih pun anangin ugi dateng bobot imani pun ngantek Sayyidina Muhammad umat salamu alaih wassalam asing nge-tika akan pomo dipomo umatku iki kurun tumekom besok dino kiamat sekian miliar umatku ditimbang bareng imane dibanding ngake abu bakar asidik iki bobot imani wong siji abu bakar asidik luwe abot dibanding ngake kabeh umatku ini milo wonton ing dunia ning torekoh muktabaroh niku ngangkat mursyid utawa badal niku orang dideluk sekong ilmu syariati pun ning hasil istikharoi bobot guru lewat penerawangan batinipun kanjeng nabi panjani pun Sayyidina abu bakar sebagai kiai diplomat kapasitas ilmuni mumpuni luas ketakwaan nih kenokanggutulodotenan yo ngalim yo ngabit wis mono terampil noto masyarakat ahli totonegoro mimpin masyarakat ora sasar Sayyidina abu bakar asidik juga seorang diplomat ingkang ulung ngulik kiai singkoyong eteniki sakniki wis kangelan anan nih aneh kiai ni ngkwanu wah coba ina samak masyarakat berminyak bandingnya abu bakar asidik aduh aneh abu bakar asidik karo abu bakar buah asir uhurah bandingan nih niki panjani pun ngulik ngulomoh singkoyong Sayyidina abu bakar niki wis larang regani sebab wis arang-arang anan nih Indonesia ini cukup lumayan ingin menikah kagungan tokoh-tokoh besar termasuk panjani pun imam nawawi aljawi al bantani ini santri pondok mesti kenal sebab panjani pun singkawi kitab kashifatu saja syarah syafirnatu naja singkawi kitab sulamu najat syarah syafirnatu sholah singkawi kitab menopos syarah juru miyah luang sana sana sipun termasuk karya besar pun panjani pun ngawi kitab tafsir jengani tafsir al-munir ini ulama besar ngilmune diakui oleh ulama-ulama sedunia termasuk kitab pun imam nawawi menjadi rujuan untuk fakultas hukum ingsi cago University Amerika Serikat ini dalamnya orang banyurib jurang orang banyurib pulon nanging banten lah salah setenggalipun putunipun panjani pun bahkiai nawawi aljawi al bantani ini ku singkawi kita terus ketua MUI se-indonesia singkawi roi syuriyah Nahdutul ulama asmani pun kiai haji ma'ruf amin sehingga arek jago wakil presidenku weh ini ngapanya keklawuran yang dewa itu mau ngapain ini bisa dari sisi keilmwani pun utawa dari sisi nasabiyah pun menikah kalau mau terang ngaluhur perubak lani bintang lormati ngulik ulama singkoyo ngineki kapasitasipun menikah kalau mau sampun angel obo meneh singkoyo sayidina abu bakar paling tidak ngulik wong singbiso nyerupani koyo panjenengani pun paling tidak secara nasab epistemologis menikah kalau mau ono terah keilmuwani ibu dan bapak yang ngeluhur mati ngang datu minulia yang ngang datu matan panjang nabi ini bualannya pirang-pirang nilalah dari sekian ribu sohabatipun kanjeng nabi ini ku diwakili empat seniori pun setunggal abu bakar asitik ulama diplomat kapingkaleh seorang jenderal ning imam ini ku umar bin khotob disebut jenderal sebab panjani pun ahli strategi perang panjani pun yang gagah sektimah hamboro dukdeng kalung gembreng raterdas tapak paluning pande sisaning barindo tembak lakak lakak bedil mececil menyak tegesan orang jundil sepatu nikki panjani pun juga ahli strategi dalam pertempuran nyun sewu jerusalem masuk wilayah islam soposing kulon wun merono dengan diplomatiknya yang hebat tanpa peperangan jerusalem jatuh ke tangan umat islam umar bin khotob kaum muslimin jebol benteng eropa delapan abad menguasai spanyol andalusia inspirasi ini pun mus'ab bin umer ni kusantri ni umar bin khotob ngantek tekan jebolipun benteng konstantinopel akhirnya menjadi istambul turki inspirasi ini pun sangking sayidina umar bin khotob panjani pun mereka seorang jenderal yang disebut imam imam apa imam mujahadah umar bin khotob ini dua orang puluh uang di sekitar beliau gini ku ahli musyawarah pun saben rampung bakdo isa panjani pun sayidina umar duwe bolo kiai cacai rongkulo untuk bakhtul masail musyawarah memecahkan problematika umat melalui dalil-dalil agama dan tentang kebutuhan masyarakat manggih nekwis tengah wengi umar bin khotob mimpin munajat mujahadah ngundoke dilakoni saben bengi ngantek seduh mulai umar bin khotob disebut imam jenderal imam sholat imam mujahadah imam musyawarah ilmu tetapi juga ahli tempur di medan laga siang jadi pendekar malam menjadi pertapa mungkin memang ahli perang orang panjang lulusan akademi militer ini mau cekoran kira kira isopor mungkin anak pinter banget mau cekoran jereh ngekrek bengi metungu yuh ekon ngetarkising wedo sayidina Umar bin khotob ini ku mumpuni segala galanya dari sisi kapasitas sebagai seorang pendekar sebagai seorang pahlawan mumpuni secara kemiliteran yang panjang pun atini lemah lembut terono cepat dateng Allah subhanahu wata'atwa ibulan bapak ingkang khul hormati ingkang dat minulia ingkang khul hormatan pun bisa dibantu ingkang kalih malih ini kusayidina Usman bin Afan seorang santri kung lumrat disebut kung lumrat sebab memang pengusaha ingkang sukses ini setia dateng bopo guru seorang pengusaha yang sukses anang ini nyambut gawini orang lepas seko sunai kanjeng nabi milo Usman bin Afan menikoh menjadi gambarani santri ingkang kung lumrat kung lumrat ingkang nyantri seorang pengusaha yang sukses yang sukses angin pun ngupati dateng usaha dunia ini biasa nih lalih karu kia ini lalih karu kebutuhan yang umat bisa jadul-jadul suan pun pak kia ya raka bilik apa apa santri tapi bukan kung lumrat sing kung lumrat lalih karu sifat santri ini maka sing jadul-jadul apa orang itu maka sing kena dijaga lagi bandhani kena gawu perjuangan ngetok buntut tewa orang sebab hanya orang dibuntut seorang pemuda cendekiawan ini ku diwakili seorang Ali bin Abi Talib jadi itu adalah Ali Ali Arokhmat Ali Mas Duki para bapak yang ingin menghormati saya cenderung melarat dibandingkan dengan sisi kemiliteran ini bukannya tidak mampu ini sudah kalah kondang karu Umar bin Khotob dibandingkan dengan ini ngibadai ini sudah kalah dikadung kesereng di ini Abu Bakar Asidik kondangnya Sayyidina Ali yang berapa terampil cerdas dan brilian pemikirannya pemuda sing soleh anak yang cendekiawan mehpodokullah cendek orang angguawan bapak-bapak lani bibir yang berapa yang berapa dikadungkan dikadungkan diakui intelektualitas di Rasulullah dikadungkan nabi dikadungkan dikadungkan dikadungan 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 dan inginkan kesempatan dikadungan 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 dan dikadungan 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 pakai pabrak Pak April ini didampingi empat orang yang kaya sampai mempunyai ini didampingi seorang kiai yang diplomat didampingi oleh Imam Ning Jenderal didampingi oleh Santri Singkung Lomerat didampingi oleh seorang pemuda Soleh Ingkang Cendekiah nek negoro kepingin mindah ibu kota Jakarta karena kepadatannya urausah ngimpi nang Palangka Raya Kalimantan Tengah cukup nang Mba Nyurip jenang Nudim Batin hancur memangki bandara ini nanti Lor Stasiun dalam kota baru hancur memangki butuh ke pelabuhan bawang dung tambak tekan dung pawon kali kuas istananya cepat kuburan candi rampung Pak khusus jangan menghayal bukan khayalan Kanjeng Nabi ini ku mensyarkan Islam wonton saing gengeng bawono bukan dari kota metropolitan seperti jidah dan riat ini sekoyah serib dusun rentah dusun di pedalaman penduduk dung isi tektur agraris maknanya masyarakat petani masyarakat petani koyah wong kwanu pengalaman ini kurang ngerti ini mengperengan tegal pawon mingsawah perengan kandangnya minggu nukui nemba kaya panurah memiliki kan desa apa kelurahan niaga ngonek uke wong pegawai negeri oke karyawan pabrik oke kaum buruh oke kaum pedagang lo lebih maju biasa nih nek lebih maju niku yuk maju sekabian nih atujar fujar biasa nih bongso bakul kisok pinter ngapusi perawing kang buruh matikan daging nilio lanek wong kwanu nih wong eh wong nopaniku masyarakat dusun masyarakat pedesaan menikah kolowo menang siji menang temen menang jujuri ya srip nikundesok luto ngone masyarakat agraris gone petani ningwong dipimpin seorang kiai yang diplomatik dipimpin seorang jenderal engkang ahli mujahadah didampingi seorang santri singkong lomerat didampingi pemuda engkang cendekiawan presideni kanjen nabi beres mulanya moga moga pamatur kuloniki bisa menjadikan inspirasi betapa indahnya nek agama nek Allah singk di astokan jeng nabi do bareng bareng dilakoni sesuai kalian kemampuannya dewi-dewi untuk disumbangkan liiklah ikal li matilah insyaAllahu ta'ala bakal ngowo kemakmuran dunia tekaning akhirat Allahumma amin ya robbala alamin semantan dan bekatan sedih lebat nyun agungin pangabunten akhiran wallahul muwafiq ila akwami tarik wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati